Benar ya mas, sebenarnya kita milih bahan-bahan yang termasuk kriteria tanpa harus nada kering, nada ibaratnya double-an, itu kan lumayan mas Ergani. Misalkan jenisnya dari Om Byok Ani, gimana mas Diki? Tapi saya sering, paling sering itu malah datang ke ternakan-ternaan. Malah enak ya om? Iya. Kode aku misalnya aku enak juga, kondisi burung dari ternakan sama. Kadang malah ternakan yang satu rumah itu punya satu, buat punya-punya kan ada orang yang ingin punya lobes satu sepasang. Ternak tapi enggak terawat, kayak yang ternak yang kemarin itu. Saya dapat itu hoki banget gitu mas. Burung sepasang rumah di rumah, itu ada satu pasang, itu ada dua pasang. Kalau keluar pasang, satu gelodok, dan tangkar satu kotak. Terus itu, disitu itu, yang dua mati, tinggal dua itu, saya beli aja posisinya malah, enggak sehat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mau beli, wah adanya kering lah, rezeki lah. Cuma ya, disitu kita bisa memilih bahan lebih baik di ternakan dari wajah bahan yang dari nol. Kalau di ternakan itu, burungnya dia lebih mapan. Berarti ini jenisnya nyari bahan-bahan sing mapan gitu lah, yang jenisnya. Berarti ini mapan malupun belum bunyi gitu. Berarti ini jenisnya kan penggurung, burung-burung ternakan yang punya sendiri-sendiri. Berarti ini jenisnya kan penggurung. Berarti ini jenisnya kan penggurung. Terima kasih. Terima kasih. Baik rekan-rekan loben mania, ketemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi agenda hari ini saya mencari settingan ataupun dengan teknik-teknik jantan yang selama ini saya berikan untuk pembelajaran bareng. Jadi di sini saya menemukan rekan saya dengan Mas Diki. Mas Diki, Mas Diki, Mas Diki Sabutra. Mas Diki. Baik Mas Diki, ini kita langsung menginjak ke sini. Ini teknik seperti ini, teknik apa Mas Diki? Kalau saya, teknik seperti ini ya, baik pasangan saja. Yang penting pasangan. Yang penting pasangan, yang penting rasin metal, gitu saja tiga haris sekali. Meskipun si jantannya belum berasin. Ini teknik jantan kok, Eni Om? Teknik jantan, ya. Dijenuhkan lewat pasal kayak kernak gitu, Mas. Ya, berarti ini jenisnya tekniknya teknik jantan, ya? Ya. Teknik jantan. Oke, Mas Diki, dengan teknik seperti ini, kandang gelodok dibuka. Bahkan dikelihatkan, satu sama lain dikelihatkan. Ini jenisnya kan jantannya sudah mengetahui dari kualitasnya yang buatan Mas Diki. Kalau ini saya dapat kemarin, sudah, Mas. Kualitasnya ya ini. Lagunya ngering lah, kayaknya, Mas. Lagunya kok terlihat kering, saya ambil, gitu saja. Terus, kalau yang bahan ini kan, masing-masing kan, ini baru dapat yang ini, Mas. Baru dapat, terus-terus yang itu, nanti petal itu, Mas. Yang dipetal. Yang itu? Yang itu, jodohan. Oh, yang ini yang pasangannya? Yang pasangannya yang dipetal. Yang dipeloh pohon itu. Yang dipeloh pohon, yang hijau. Terus yang ini masih single. Oh, masih single. Belum dapat pasangan. Terus yang paskunnya itu, jodohannya yang biru itu di luar. Oh, yang di luar ini. Yang ini, Mas Diki? Yang tanpa bodohnya. Ya, pas bionya itu. Baik, Mas Diki. Jeningan proses seperti ini, Mas. Berarti yang ini sudah kualitas dari ada nada kering, lebih mudah. Terus yang ini masih sekedar bahan, gitu, Mas Diki. Bahan, gerai kalau ini. Gerainya keluar. Gerainya pahit, Mas Diki. Ya. Itu, Mas. Baik, Mas Diki. Teknik seperti ini, Mas Diki. Untuk rawatan yang jenengan kripuan, Mas. Kalau rawatan harian, ya, Mas. Saya itu nggak pernah jemur, Mas. Tanpa jemur. Tanpa jemur. Terus saya pak dong rapakan tinggi. Terus yang pasti rajin metal konsisten, Mas. Setelah tiga hari sekali sekali. Terus kalau mau jemur, jendernya saja. Nggak apa-apa. Jendur sama mandi. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama keluarnya emosi. Oh, gitu, Mas Diki. Mas Diki, kalau untuk proses seperti ini, jendengan untuk pemakan pakannya apa, Mas Diki? Tetap kenceng, ya? Kalau saya lihat kenceng, ya? Pemakan tetap kenceng, Mas. Wajib pakan kenceng. Wajib, ya. Saya kasih gini, jendengan pakai apa sih, Mas? Pakannya, Mas. Kalau saya pakannya pakai campuran, Mas. Pakan toko itu. Oh, Pakan toko. Bisa dibagikan, Mas Diki. Ya, prestik. Prestik lobet itu. Satu kaleng. Satu kaleng itu. Terus milti satu, terus golkoinnya dua. Yang dua, Pak? Golkoinnya dua. Golkoin perbetul. Dua bungkus, ya. Saya mix jadi satu dan dua aja. Ada tambahan kenarifit atau mikrifis? Ya, itu kalau saya tak tambahin kenarifitnya. Kalau yang kurang kenceng, saya tambahin kenarifitnya. Nah, itu. Jadi kenarifitnya tambahinnya di luar. Campurnya itu nanti kan, ya, burung kan keluar beda-beda, Mas. Ya, ada yang kuat kenarifit, ada yang menanyakan kenarifit. Baik, Mas Diki. Daji, jendengan dengan proses seperti ini, tanpa jemur dengan si betinanya, asal jantannya jendengan keluarkan, tiap pagi, itu tiga hari sekali. Ya, saya keluarkan, saya petal itu tiga hari sekali. Masing-masing lakut, ini tiga hari sekali saya petal. Saya jadual, misal Senin ini, Sabtu, Selasa ini, Rabu ini, terus kan ini semua. Oh, jendelan jemurnya sendiri-sendiri, Om. Ya, sendiri-sendiri. Tanpa kelihatan dulu ya sama yang lain. Ya, kalau pas minggu aja, Mas. Saya rendeng, itu hampir bersih-bersih sekalian. Bersih-bersih, saya rendeng, nggak apa-apa. Jendelannya semua. Ya, jendel semua. Oh, baik. Berarti ini jendengan karena jemur itu dari aktivitas. Ya, aktivitas sekarang kan, ya, kerja sambil lalu di pabrik, Mas. Berarti kalau misalkan kita sempat jemur, ya nggak masalah, ya Om diking, Mas. Iya. Penjemuran untuk jendengan intensitasnya sampai jam berapa, Om? Biasanya, Om. Kalau saya jemurnya itu nggak lama sih, Mas. Kalau mau jemur itu cuma setengah jam nggak nyampe, Mas. Tengah jam nggak nyampe. Soalnya gini, soal pakan kenceng, terus jemur kenceng, nantinya larinya ke Sarger nanti. Oh, gitu. Baik, kalau untuk masalah mandi malam dan segala masem nggak pernah ya, Mas. Kalau mandi malam, lihat kondisi aja si burung, Mas. Mungkin kalau mandi malam itu nggak pernah. Kalau jarang sih, Mas. Mungkin embun. Embun. Kelowakan aja malam. Kalau yang emosinya ketigian. Baik. Jendengan, kalau untuk mandi malam, seperti kondisi seperti apa, Mas. Biasanya, kalau saya mandi malam ya, posisi betenanya itu nolor. Saya pasti mandi. Oh, pasti mandikan. Tak mandikan. Kalau nggak, dia kalau dipetak nggak bunyi. Gerainya ketenggian. Gerainya ketenggian. Oh, gitu, Mas. Baik, Mas. Mas Diki, ini jendengan dengan proses ini, Mas Diki. Saya minta maaf, saya tanya-tanya settingan gitu, Mas. Apa perawatan ataupun pemahaman ini gitu. Soalnya gini untuk pembelajaran bareng gitu, Mas Diki. Maturnuman, Mas Diki. Mas Diki, kalau jendengan dengan proses seperti ini, Mas. Ini biasanya yang sepengalaman jendengan, memakan waktu berapa bulan, Om. Kalau waktu itu nggak bisa ditentukan, Mas. Paling cepat itu 6 bulan, 8 bulan, itu paling cepat. Ada yang 1 tahun aja nggak jadi, ganti bahan gitu aja. 1 tahun nggak jadi, nggak kelihatan bakatnya cuma sebatas gacor. Ganti ya gitu aja. Ini termasuk ilmunjaring juga. Soalnya gini ya, Om Diki ya. Ini setiap jendian proses seperti ini pun, tidak semuanya bisa jadi dengan bareng gitu ya. asal gadi, colge yang sudah jadi gitu ya. Mas Diki, saya lihat pasuknya yang jendengan diluar kan tadi kan agak enak tuh, Mas. Itu masih bahan atau kategori gacor itu? Kalau saya itu masih bahan, tapi menuju lagu kering gitu. Oh gitu. Kalau saya kan masih agak gacornya sedikit gitu. Tapi kalau segi bahan, bahan istimewa gitu aja lah. Bahan enak lah gitu lah. Baik, Mas Diki. Berarti yang saya simak dari settingnya jendengan ini adalah, wes pokoknya asal si jantan dicarikan pasangan, ibaratnya biar ngunci sekalian. Gak, Mas Diki. Terus dengan proses di jajar ini, agar lobe tidak kepo. Gak, ngatakan gak, Mas Diki. Karena kita ini, Mas. Mohon maaf, saya ngingkat waktu. Gak, Mas Diki untuk pembelajaran bareng ini. Terus misalkan gini, Mas Diki. Misalkan si jantannya terus ngawin si betina dan segala macem. Tidak terjadi apa-apa di sini, tidak bunyi. Jendengan ganti materi atau tetap jendengan proses dengan cabut pasang itu, Mas Diki. Kalau soal gak mau bunyi itu, saya gak pusing, Mas. Gak, saya pikirin. Setiap lobez pasti ada birawin-birawin ya, Mas. Ada masanya dia enak, ada enggak. Nah, kita kan tujuannya ini kan jenuh, Mas. Jenuh, kayak seperti dikernak, tapi gak dikernak. Begitu aja. Masa bodoh, mau bunyi, mau enggak, saya rawat seperti ini. Nanti waktunya bunyi, dia juga bunyi. Soalnya ada fasenya, diam dulu. Nanti ada enak, ada enggak. Proses berubahnya suara kan, menuju ke lagu. Janya kalau nada, dua bulannya kalau sekarang. Dua bulannya seperti itu. Jadi proses-prosesnya, itu kayak proses alam. Proses alam mengikuti alur di burung. Oh, baik, Mas. Berarti jendengan ini kalau jantan di sini misalkan dipisah, kadang bunyi, besok kadang enggak. Terus kadang dua hari macet. Itu enggak masalah, memang proses seperti itu yang gimana? Ya, memang proses seperti itu. Baik-baik, Mas Diki, ini saya, apa ibarannya saya baru ngerti ini, Mas Diki. Terus ini yang ditutup gelodoknya kenapa, Mas Diki? Itu, itu enggak, Mas. Proses kebebasan ada anaknya. Keluar anaknya. Keluar anaknya. Enggak masalah, Mas Diki, ada anaknya. Enggak masalah, enggak masalah kalau saya. Oh, gitu. Biar, kalau saya gini, Mas. Beranak itu dalam arti kalau jantan itu mapan birainya. Kalau enggak ada paset ternak, itu enggak pasti si jantan itu kebanyakan lupa atau kebanyakan. Enggak bunyi, bunyinya enggak nagar. Tapi kalau sudah melalui paset ternak, dia pasti akan nagar. Gitu, ya. Keluarannya mapan, Mas. Baik, Mas Diki, ini saya juga pernah nemuin rekan juga bahwa dia sering mencari lobet-lobet yang bahkan dari ternakan itu, Mas Diki. Karena lobet ternakan itu kalau kita memang pinter-pinter, gimana caranya si jantan itu biar bisa bunyi, dia lebih mapan. Karena sudah punya pasangan, bahkan pernah ngawin dan juga bahkan punya anak. Ya, kayak manusia lah, ilmu logika. Kalau kata Om Ares, ilmu logika ya. Om Ares? Om Ares 1 juta. Oh, Om Ares. Itu kan juga teman. Kalau jaring. Kenal juga jaring sama Om Ares. Ya. Baik. Om Diki ngobrol-ngobrol jaringan kalau untuk jual-jual bahan ya, ya seperti pas pun tadi, berapa om? Kalau saya itu kayak bahan Diki itu ya. Satu, satu-satu lima ratus, satu-satu apa. Ya, tergantung sih, Mas. Kalau saya itu kan ada minusnya, Mas. Minusnya itu cabul ya, saya mungkin ya di bawah satu juta. Soalnya ada minusnya, saya juga nggak mau di, apa ya, jual barang. Nggak ada kualitasnya. Terus mahal gitu kan, nggak enak kalau saya, Mas. Apaan aneh lah, gitu lah, Mas. Itu sudah posisi, sudah ada pasangan atau single? Itu sudah pasangan, Mas. Tapi pasangannya itu, gimana ya, Mas? Kalau saya satuin, dia lihat burung lain, tuh hajar si jantan. Belum klik lah, cerahnya. Belum saya pasangin lagi, masih saya single. Tadi, kadang saya masukkan, kadang saya pecah lagi gitu. Tapi harga bisa nikom ya, Om? Harga bisa nikom. Baik, bentar, Mas Ziki. Om Ziki, punya, oh, satu juta. Gini, Om, karena kan lobet itu biar naik lagi, toh. Kita beli lobet ini, Mas Ziki. Oh, baik, siap, Mas. Jangan ada dustan. Iya, jangan ada dustan. Eh, satu juta. Satu juta itu berarti satu juta, ya. Satu juta itu, kalau satu juta. Satu juta, lah telponnya burung, Mas. Mas Ziki, Mas bisa dineko kan, Mas? Iya, bisa. Om Ziki, gini, Om. Gimana? Biar lobet itu kan, gak terlalu drop, toh. Seperti temen kita ini kan, dia jual. Kita beli, Om. Kita mulai lagi dengan harga itu, biar lebih naik lagi. Siap. Siap ya, Mas Ziki. Mas Ziki, pokoknya jangan ada dustan. Nanti tawar-tawaran setelah acara ini, ya. Oke, Mas Ziki ini terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya terbati peserta. Temen-temen lober mani lagi, Mas Ziki. Semoga jalan dengan peserta. Tim apa, Mas Ziki? Oh, ikutnya Mbak Usman. Salam, Mbak Usman. Oke, baik. Salam buat Mbak Usman ya, Mas Ziki. Iya, tidak. Tasnya masih juta, Mas. Gak apa-apa. Mas Ziki matur nung, Mas Ziki. Terima kasihannya. Oke, Assalamualaikum. Amin, Amin. Mas Ziki, bersenang, Mas. Hai tapi sami si ternyata 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 mas ternyata siap ternyata ternyata bagus jadi buruk karena gini om kalau nggak ada orang seperti jenengan ikan lobet itu nggak berkembang harusnya ada seperti orang jenengan om ada yang nampung terus aja ya biar jumlah saya mau ngopong terus ya om digi persenan om ya ya ya